Lihat Sergio van Dijk akan menjadi andalan di depan bagi Indonesia di depan Sendirian akan ditopang oleh Boa Salosa, Zulham Zambrun dan ini juga ada M. Ridwan Lalu akan Alfred Riedel di AFF Musimili Itu seperti Alfred Riedel juga merotasi sejumlah pemain Bicara ada Rafael Maipini dan kita melihat sini Boa Salosa Langsung saja ada Zulham Zambrun Ah sayang sekali Hanya melahirkan kendangan sudut bagi Indonesia Cukup kerepotan lini belakang bagi Syria Cukup baik koordinasi yang dilakukan oleh lindungan Indonesia Kita melihat sayang sekali memang bola terlalu deras Kendangan sudut dihadapkan oleh Indonesia Kini Zulham Zambrun akan mencoba mengambil kendangan Baru saja dilakukan dibuang saja oleh Syria Ya sebenarnya dengan komposisi para pemain ini ya Ada Zulham di depan kemudian Boa juga menopang untuk Sergio van Dijk Variasi bermain pun sebenarnya lebih banyak Karena mereka tidak hanya memiliki teknik skill yang sangat baik Tapi seperti Boas memiliki visi bermain dan terbukti Satu trupas Sayang sekali Kita melihat ini dia selebrasi dari Syria Kelengahan Boa yang tadi kita katakan bahwa memang stabilitas lini belakang ini Akan menjadi mungkin fokus utama dalam pertandingan kali ini Dan kita melihat ini adalah kelengahan dari sektor belakang Indonesia Lihat-lihat bagaimana Immanuel Wanggai dengan debutnya di tim nasional Terlalu deras umpan yang dilakukan oleh Indonesia Dengan mudah tentur barisan yang sangat rapat dari Syria Surkifli Sukur terjadi dorongan di sana Ya dengan perbedaan postul Cukup meyakinkan dengan skor 4-0 Lalu Uji Coba berhadapan dengan Hon Boja Menang 1-0 Uji Coba berhadapan dengan Malaysia Meraih 2 gol tanpa balas Nilaih untuk bisa mampu merebut bola Dan melakukan serangan balik Ini yang dilakukan oleh Wanggai Kita melihat Aksi dari Immanuel Wanggai Masih Wanggai Mencari kawan Wanggai Ah sayang sekali Keputusan Wanggai sepertinya Langsung Berikan hujanan tembakan kepada penjaga gawang Syria Namun sayang sekali memang keputusannya masih belum tepat Kita melihat ini dia padahal aksinya Cukup baik Dia melakukan penetrasi Kemudian mencoba untuk mengelabui para pemain Lini pertahanan dari Syria Tapi finishingnya Hasil akhir yang harus Ya mampu dikonversikan menjadi peluang Ataupun goal Memang masih jauh dari sasaran Kini Indonesia mencoba menekan Zulham Samrun Menyisir sektor kiri Masih Zulham Zulham Samrun Masih Zulham Langsung saja ke tengah Masih ada Boas Salosa Boas Sayang sekali Terjadi pelanggaran saudara-saudara Kita melihat scrimic yang terjadi di kotak penalti Syria Ya akan lepas dari handsball ya Yang dilakukan oleh Boas Salosa Tapi faktor ketenangan Kemudian juga Gaya bermain Yang dilakukan oleh Zulham Samrun Memang sangat perlu Kita kasih credit point Kan di Asia Tenggara Bersama timnas Indonesia Pernah Saat itu masih Piala Tiger Boon Tahun 2000 Tepatnya Mengoleksi lima goal Bersama pemain Thailand Warasot Sisi Maka Namun sayang sekali Gaya Kusuma Ketika itu juga Seorang striker Yang mempunyai produktivitas goal Yang sangat baik juga Tapi sayang saat itu DP Gagal Mengantarkan Indonesia Kalah adu finali dari Thailand Betul sekali Memang dari empat kali Masuk final Memang tim nasional kita Hanya satu yang kita harus Tunggu-tunggu Yang masih kurang Adalah Juara AFM Mudah-mudahan Oh Ah Sayang sekali Ibu Nyaris saja Membahayakan Jantung pertahanan Indonesia Cukup baik Keputusan dari Kurnia Mega Ya Keberanian para pemain siria Coba kita lihat Bagaimana Crossing Silangnya Sangat luar biasa Sangat baik Ini adalah Upaya untuk Sejauh mana Menyik pertahanan kita Mampu Mengantikipati Bola-bola silang Yang dilakukan oleh Para pemain Dari siria Tanpa harus Melihat Bola Tapi tidak melihat Bagaimana datangnya Lawan Dan posisi lawan Ya Junkifir Terlambat Untuk bisa Meng-cover Ahmad Jufrianto Coba kita lihat Ya Kemudian Tanpa ada yang Meng-cover Kemudian Dengan bola Tandukannya yang Memantul Sedikit Memang menyulitkan Terima kasih telah menonton